Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya dan tetap semangat Kali ini saya akan share video tentang tips sukses CPNS 2021 Langkah awal yang harus kita lakukan adalah pegang kunci utama Siapkan strategi lulus sebelum kita bertempur ya Sebelumnya ini sekedar berbagi cerita ya teman-teman Saya 3 kali ikut CPNS dengan cat Kesempatan pertama saya gagal di tahun 2017 Karena tidak ada persiapan yang matang Meskipun saya juga punya strategi Yakni beli buku ujian terbaru dan mengumpulkan beberapa soal terkait dengan ujian cat Tapi saya tidak rutin latihan soal kala itu Kemudian kesempatan yang kedua Saya juga gagal di tahun 2018 Karena terlalu serius Kalau tadi tidak ada persiapan yang sekarang terlalu serius Berlatih dengan ratusan soal Saya punya target yang luar biasa dengan mengerjakan ratusan soal yang ada di buku maupun aplikasi-aplikasi online Strategi saya mengumpulin soal sebanyak-banyaknya dari buku dan juga aplikasi online yang saya download di HP saya Dan sangat sering latihan soal Tapi saya tidak punya kunci strategi bertempur yang efisien dan efektif Mengacah dari kegagalan saya di kesempatan pertama dan kedua Makanya saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai kita salah langkah ya Untuk kesempatan ketiga ini Alhamdulillah saya lulus di CPNS Tahun 2019 Karena saya punya strategi khusus Apa itu strateginya? Saya merujuk kepada video Youtube atau channel-channel Youtube yang menurut saya itu pas Menurut saya dan bagus Kemudian buku-buku juga e-book Kuncinya adalah kita punya catatan khusus tentang rumus cepat mengerjakan soal Jadi intinya begini ya teman-teman Kita harus punya strategi dengan tips-tips cepat mengerjakan soal Caranya bagaimana kita ambil rumus cepat dari berbagai rujukan ya Dari video Youtube atau channel Youtube Kemudian dari buku dan dari e-book Kita bahasakan dengan mudah menurut kita di dalam buku catatan kita Kita harus punya catatan khusus Catatan penting-penting hal-hal yang memudahkan kita dalam mengerjakan soal Jadi poin-poin penting kita catat dari sumber-sumber yang kita miliki Kemudian itu sebagai bahan dari kita belajar Jadi kita tidak perlu banyak sekali mengerjakan soal Tapi cukup kita punya trik-trik khusus yang kita dapatkan dari berbagai rujukan Itu saja yang perlu kita perdomani ya Bagaimana itu nanti diterapkan dalam mengerjakan soal Karena pada dasarnya soal-soal itu hamil sama Cuma bagaimana cara kita atau trik kita Yang kita miliki itu sebagai strategi bertempur kita Kali ini saya akan berbagi tentang channel Youtube yang super enak disimak Ketika saya belajar untuk persiapan CPNS 2019 tahun kemarin Yang pertama adalah Vira Jun Ini nama channel Youtubenya ya Panggilannya Vira Dia punya gaya nerangin yang gemesin banget Kita terbawa nyantai belajarnya Kemudian yang kedua Edufit Nama channelnya Edufit Panggilannya Paman Apik biasanya Kita kayak diajarin dengan Bapak sendiri Beliau kayak pijak sana begitu kalau nerangin Kemudian hanya fokus pada trik mengerjakan Tio Karena memang fokusnya beliau ada di bidang matematika Kemudian yang ketiga adalah Channelnya Muhammad Arif Panggilannya Arif Dia punya gaya nerangin ala anak-anak muda gitu Yang enerjik bikin menggunggah motivasi kita untuk belajar Dan yang keempat Nama channelnya adalah dosen Deso Panggilannya Mas Fajar Dia punya gaya bahasan Deso Tapi bagus logika berpikirnya dalam mengerjakan soal-soal CPNS Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang media yang perlu kita siapkan Dalam belajar untuk CPNS 2021 Yang pertama adalah handphone Manfaatkan secara maksimal handphone yang kita punya Untuk apa? Yang pertama untuk subscribe channel youtube pilihan kita belajar Jika perlu kita download materi yang di-share oleh channel youtube pilihan kita Kemudian kita simpan ke hp Agar ketika kita mengulang lagi materi yang disampaikan Maka kita tinggal melihat hasil download kita Kemudian yang kedua Pengalaman saya kemarin ikut CPNS Saya download aplikasi Ayo CPNS Dan kemudian daftar Memang ini berbayar ya Ketika itu harganya Rp99.000 Untuk satu paket ya Ada paket premium Kemudian yang ketiga bisa dengan cara download soal-soal PDF Nah soal-soal ini bisa cari di Google Play Store Di situ banyak sekali aplikasi-aplikasi yang isinya soal-soal dan juga trik-trik jitu dalam mengerjakan soal Persiapan media yang kedua adalah Wajib punya buku tulis khusus CPNS 2021 Nah buku tulis ini penting ya teman-teman ya Sebagai catatan dari rumus trik jitu yang kita ambil dari beberapa referensi yang kita punya Fungsinya buat terangkuman dan juga catatan penting sebagai pengingat atau reminder Kalau kita lupa materi Kalau kita sudah belajar dari beberapa aplikasi Dari Ayo CPNS Dari channel Youtube Maka kita harus punya catatan penting di buku tulis yang kita rangkai dengan bahasa kita sendiri Kemudian kalau kita mau mengingat-ingat lagi Kita tidak perlu membuka channel Youtube Kita tidak perlu membuka buku-buku atau e-book Tapi kita cukup melihat dari catatan penting yang kita punya Jadi intinya poin-poin penting kita harus catat di buku tulis tersebut Tipsnya yang pertama kita harus beli buku yang hardcover ya Sampongnya tebal agar tidak mudah lusut atau tidak bisa kusut ya Kemudian yang kedua kita beli pena warna agar sebagai motivasi ya penyemangat kita Kalau warna-warna kan kita merasa enjoy dan merasa semangat Nah yang perlu kita catat adalah trik citu mengerjakan soal Nanti kita pasti akan menemukan di buku atau e-book atau channel Youtube Inti-inti dari materi yang dia buat Mesti dia nanti akan memberikan tips-tips mudah untuk mengerjakan soal Nah kita catat di buku tulis kita Langkah selanjutnya adalah kita harus mengenal akun-akun resmi Yang terkait dengan informasi CPNS 2021 Artinya kita harus rutin cek update informasi terbaru dari akun resmi Seperti Instagram, Twitter, Youtube, Mili, Kemenpan RB, dan juga BKN Atau kalau misalnya kita memilih satuan kerja Kemenak Maka kita juga harus punya akun resminya dari Kemenak Contohnya Instagram, Kemenpan RB, dan juga Instagram BKN QAID Official Kemudian Instagramnya Kemenak RI, Instagramnya JPNS Kemenak 2019 Itu yang tahun kemarin ya Memang Kemenak bikin akun khusus di Instagram Yang memberikan info-info terbaru tentang perkembangan CPNS 2019 Ya kemudian kalau misalnya nanti ada CPNS 2021 Nanti Kemenak akan buka CPNS Kemenak 2021 Kemudian Twitter milik BKN QAID dan juga Kemenpan RB Nah untuk Youtube kita bisa selalu cek informasi terbaru dari live yang dilakukan oleh Kementerian Pan RB Nah kita harus jadikan reminder di HP atau di kamar kita Karena informasi ini penting banget Jangan sampai kita ketinggalan Kadang-kadang ada jadwal SKD-nya misalnya Diundur dari jadwal tanggal 1 ternyata diundur tanggal 10 Nah itu kita tahunya dari informasi akun resmi tersebut Jadi kita harus selalu melihat rutin update-update terbaru dari akun resmi tersebut Nah untuk memudahkan pengalaman saya yang kemarin ya Boleh juga cek informasi di channel Youtube pilihan kita Biasanya dia share video tentang informasi terbaru CPNS Termasuk nanti CPNS 2021 Tadi kan sudah saya beri informasi ya tentang channel Youtube pilihan kita Nah kita bisa memilih salah satu dari itu untuk mencari informasi terbaru Mereka biasanya share update terbaru dari akun resmi PKN atau Kemenpan RB Atau Kemenak ya kalau satunya Kemenak Kita masuk pada tahapan planning Mulailah kita bikin time schedule belajar dan berlatih soal-soal CPNS 2021 Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika bikin jadwal belajar untuk CPNS Yang pertama adalah membuat serangkaian dari rencana kita atau planning kita untuk satu bulan Misalnya kita ingin mengawali belajar di bulan Januari Maka kita tulis bulan Januari Januari kan juga ada 4 minggu ya Ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4 Nah dalam satu minggu kan ada 7 hari Kita bagi antara TIU, TWK, dan TKP TIU, TWK, TKP adalah materi-materi yang keluar ketika ujian SKD Nah untuk Senin sampai Rebu, 3 hari Saya biasanya fokus ke TIU Kemudian hari selanjutnya Kamis sampai Jumat atau 2 hari Fokus ke TWK Kemudian Sabtu sampai Minggu, 2 hari Saya fokus ke TKP Nah setiap kali TIU sudah Saya belajari Maka saya beri centang Kemudian Kamis Jumat, TWK sudah selesai belajar Saya juga beri centang TKP juga begitu Kalau sudah saya belajari Untuk Minggu pertama Saya juga beri tanda centang Seperti di sini ya Ada centang biru itu Berarti tandanya Saya sudah belajar TENANG TIU, TWK, TKP Pada Minggu ke-1 bulan Januari Untuk Minggu ke-2, Minggu ke-3, Minggu ke-4 Sama ya Tapi saya lebih ke variasi ya Untuk Minggu ke-2 Saya tidak memulai dari TIU Tetapi saya memulai dari TWK Untuk Minggu ke-3 Saya mulai dari TIU lagi Untuk Minggu ke-4 Saya mulai dari TKP Tentang target soal dari setiap harinya Itu terserah kemampuan kita ya Dan juga sesuai dengan tingkat dari waktu kita ya Apakah kita lagi sibuk atau tidak Kalau kita lagi santai Maka kita semakin banyak soal-soal yang kita belajari Kalau misalnya kita lagi sibuk Berarti ya disesuaikan dengan kemampuan kita Kemudian untuk sumber kita belajar Kita sesuaikan juga dengan selera kita Kalau misalnya kita ingin Minggu pertama Kita ingin belajar dari channel Youtube-nya Edifit misalnya Maka boleh untuk Minggu ke-2 Kita supaya tidak bosan dengan Edifit lagi Kita bisa beralih ke channel Youtube yang lain Atau untuk Minggu ke-3 Kita pindah ke aplikasi online Atau aplikasi dari Google Play Store ya Yang kita pilih atau kita download Kemudian ke-4 Kita pindah lagi ke channel yang lain Jadi kita supaya tidak bosan Kita variasi sendiri belajarnya Sesuai dengan keinginan kita Jangan lupa ya teman-teman Kita harus mencatat poin-poin penting Dari setiap soal Atau setiap referensi yang kita jadikan rujukan Karena ketika kita merasa itu perlu Untuk diingat-ingat Maka kita catat di buku tulis Termasuk juga kalau kita menemukan Trik-trik gitu yang diberikan oleh referensi kita Jadi planning kita belajar Bisa dibuat dengan matriks jadwal belajar Bisa juga dengan catatan planning bertarget Seperti slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya Untuk selanjutnya kita harus tahu Tentang fokus materi SKD Atau seleksi kompetensi dasar Ada tiga ya TWK, TKP, dan TIU TWK singkatan dari tes kewawasan perpengsaan TKP singkatan dari tes karakteristik pribadi TIU singkatan dari tes intelijensi umum Itu kita harus catat di buku tulis kita ya Supaya kita tahu bahwa Fokus materi kita ada tiga Yang harus kita target nilainya Bisa mencapai nilai ambang batas yang ditentukan oleh BKN Kemudian yang kedua kita harus catat Kita harus catat passing grade TWK, TIU, dan TKP Tentukan tercat nilai minimal dan juga maksimal Untuk TWK, TIU, dan TKP Tahapan selanjutnya kita harus paham tentang Kisi-kisi SKD CPNS Dalam seleksi CPNS tahun 2019 kemarin Sebanyak 100 soal pilihan ganda seleksi kompetensi dasar atau SKD Yang dikerjakan dalam waktu 90 menit Menggunakan sistem cat Jadi kemarin soal SKD itu ada 100 soal Dikerjakan dalam waktu 90 menit Cukup lumayan singkat ya Kalau soalnya mudah ya cepat selesai Tapi kalau soalnya kebetulan pas sulit Ya mungkin butuh waktu agak lama ya Jadi kita harus punya trik-trik khusus Untuk mengerjakan soal-soal tersebut Untuk yang pertama adalah TKP Tes karakteristik pribadi Ini ada 35 soal Penilaian TKP meliputi pelayanan publik Jaring kerja Sosial budaya Teknologi informasi dan komunikasi Dan profesionalisme TWK Tes pemasan kebangsaan Ini ada 30 soal Penilaian mencakup Penguasaan pengetahuan Dan kemampuan mengimplementasikan 5 hal Nasionalisme Integritas Bila negara Bila negara Dan bahasa Indonesia Kemudian TIU Tes intelijensia umum Ada 35 soal Penilaian meliputi Kemampuan verbal Atau analogi Silogisme Dan analitis Kemampuan numerik Mencakup berhitung Diret angka Perbandingan kuantitatif Dan soal cerita Kemudian kemampuan figural Meliputi analogi Katidaksamaan Dan serial Satu hal lagi Yang harus kita perhatikan Adalah Passing grid Atau Nilai ambang batas SKD CPNS SKD Dalam rekrutmen CPNS Tahun 2019 Kemarin Dilaksanakan dengan cat Kelulusan SKD Ditentukan Nilai ambang batas Jadi begini ya teman-teman Kita itu Harus bisa mencapai Nilai Minimal Dari SKD CPNS Itu harus mencapai Itu dulu ya Agar kita masuk Ke tahap SKB Tapi tetap Kita terjetkan Untuk nilai Maksimal Dari Diab TKP TU Dan TWK Meskipun Ditetapkan Ada nilai Batas minimal Tapi kita juga Harus punya Nilai Ambang batas Maksimal Yang kita Planningkan Seperti itu ya Jadi Ada nilai Ambang batasnya Untuk TKP Untuk umum ya Ini TKP nya Minimal Nilainya Harus mencapai 126 Untuk TU Minimal 80 Untuk TWK Minimal 65 Untuk Kumulatif Totalnya 271 Jadi Jadi teman-teman Kalau sudah mencapai 3 nilai Yang menjadi Ambang batas ini Teman-teman Tetap Akan lulus Dan Melanjutkan Ke SKB Tapi Tetap ada Perenkingan ya Teman-teman Makanya Tadi saya bilang Jangan Menyerah Sampai Nilai Minimal Kita harus Punya Target Nilai Maksimal Sesuai Kemampuan Kita Agar kita Persahing Dengan teman-teman Yang lainnya Karena Ada Perenkingan ya Tergantung Dari Nanti Formasi Kita Itu Lawangannya Berapa Nanti Tiga Kalinya Dari Lawangan Yang ada Sesuai Saturnya Masing-masing Atau Satuan Kerjanya Masing-masing Disini Ada Keterangan Kategori Umum Dan Tenaga Pengamanan Siber Ada Kumblaut Dan Diaspora Ada Penyandang Disabilitas Ada Putera-putri Papua Dan Papua Barat Kemudian Ada Dokter Dokter Spesialis Dokter Kiki Spesialis Dokter Pendidik Klinis Dokter Kiki Dan Instruktur Penerbang Kemudian Ada Keterangan Lagi Reskor Posun Dan Selanjutnya Ini Punya Nilai Ambang Batas Yang Berbeda Beda Tapi Kalau Kita Biasanya Pakai Umum Kalau Umum Begini PKP Minimal 156 780 TWK 65 Kemudian Kita Perhatikan Di Bagian Bawah Ini Ada Keterangan Penilaian Soal TU dan TWK Untuk Soal Yang Jawabannya Benar Maka Nilainya 5 Soal Yang Jawabannya Salah Atau Tidak Menjawab Nilainya 0 Jadi Teman Teman Ini Harus Menjawab Semua Soal Yang Ada Paling Tidak Kita Kalau Misalnya Kita Cuma Spekulasi Tapi Kebetulan Itu Benar Kita Mendapat Poin 5 Jadi Menurut Saya Saran Saya Jangan Sambah Tidak Dijawab Soalnya Meskipun Itu Menurut Saya Masih Ragu-ragu Misalnya Dalam Mengerjakan Jadi Tetap Harus Dijawab Kemudian Penilaian Soal TKP Menjawab Nilai Terendah 1 Nilai Tertinggi 5 Jadi Ada Poin 1 2 3 4 Dan 5 Ada Mirihan Jawaban Seperti itu Ya Skornya Berbeda-beda Dari Soal TKP Jadi Paling Tidak Kita Harus Tahu Triknya Bagaimana Mengerjakan Soal TKP Dengan Nilai Tertinggi 5 Paling Tidak 5 Atau 4 Kita Sudah Nanti Akan Dapatkan Skor Yang Mencapai 126 Atau Lebih Diatasnya Kalau Tidak Menjawab Nilainya 0 Jadi Intinya Adalah Teman-teman Tetap Harus Mengisi Lembar Jawaban Secara Penuh Jangan Sampai Tidak Dijawab Kemudian Untuk Nilai Kumulatif Maksimal Adalah 500 Kalau Benar Semua TKP Total Benar Semua 175 TIU 175 Dan TWK 150 Jadi Kita Tetap Harus Punya Target Kita Lulus Dulu Di SKD Nilai Minimal Kita Rencanakan Berapa Soal Yang Harus Kita Kerjakan Benar Dan Nilai Maksimal Yang Kita Terjetkan Juga Harus Sesuai Kemampuan Kita Agar Bisa Bersaing Dengan Lawan Kita Atau Teman Yang Satu Formasi Dengan Kita Gitu Ya Untuk Nilai Abang Batas SKD JPNS Ini Harus Benar Benar Kita Planning Dan Kita Target Selanjutnya Mari Kita Tentukan Nilai Minimal SKD Atau Seleksi Kompetensi Dasar Meskipun Kita Mencapai Nilai Abang Batas Dari Ketentuan BKN Tetapi Belum Tentu Kita Akan Masuk Ke Seleksi Kompetensi Bidang Atau SKB Karena Kita Akan Direngking Jadi Itu Merupakan Sebuah Keperuntungan Menurut Saya Contohnya Misalnya Adik Saya Ikut Di Sekolah A Itu Dia Tidak Lulus Tetapi Ketika Misalnya Kalau Dia Melih Di Sekolah B Dia Masuk SKB Jadi Itu Sebuah Keperuntungan Kita Dan Dari Allah Makanya Kita Tetap Berusaha Untuk Meraih Nilai Maksimal Yang Pertama Adalah TWK Minimal Kita Menjawab Soal TWK Itu Adalah Benar 13 Kali 5 Poin Sama Dengan 65 Ini Adalah Nilai Ambang Batas Untuk TWK Jadi Kita Sudah Lolos Dari SKD Tetapi Untuk SKB Kita Belum Tahu Ya Dengar Lihat Pesaing Kita Kemudian Untuk TKP Minimal Kita Menjawab Soal TKP Dengan Poin Yang Tertinggi Itu Adalah Target Yang Harus Kita Capai Dengan Poin Tertingginya Adalah 5 Poin Jadi Kita Harus Menjawab Soal Yang Kita Yakini Itu Poin Tertinggi Adalah 26 Soal Jadi 26 Dikali 5 Poin Sama Dengan 130 Nilai Ambang Batas TKP Adalah 126 Jika Kita Menjawab 26 Soal Dengan Nilai Poin Tertinggi Maka Kita Sudah Mencapai 130 Kemudian Untuk Tiu Minimal Kita Menjawab Soalnya Benar Itu Adalah 16 Soal Dikali 5 Poin Sama Dengan 80 Itu Kita Sudah Lolos SKD Jadi Kita Tetap Harus Merencanakan Paling Tidak Kita Bisa Mengerjakan Soal Benar Sesuai Yang Saya Terangkan Dari Tetap Terjetkan Nilai Maksimal Sesuai Kemampuan Kita Karena Nilai Itu Bersaing Dengan Teman Teman Kita Yang Satu Formasi Jadi Mungkin Cukup Ini Dulu Sekedar Perkenalan Kita Bagaimana Proses Kita Untuk Mempersiapkan Belajar Dalam JPNS 2021 Semoga Kita Dibari Kesuksesan Kelancaran Dan Lulus Ujian JPNS 2021 Dengan Nilai Yang Terbaik Dan Menjadi Rizki Kita Sampai Kita Lulus SKD SKB Dan Kita Dapat Nip Amin Yerubel Alamin Tidak 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 Tidak